bahagia itu bukan dia yang hebat dalam segalanya namun dia yang mampu temukan hal sederhana dalam hidupnya dan tetap bersyukur hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seru lagi ya teman-teman kegiatan aku kegiatan sore ibu rumah tangga yang hidup di desa dan hidup sederhana alhamdulillah kali ini aku bisa share lagi aktivitas aku hari ini dengan kegiatan aku di pagi hari ya teman-teman yang sibuk ngurusin anak sekolah ngurusin dapur gitu ya toh dan disini alhamdulillah dibantu sama pak suami untuk adik dinda berangkat sekolah itu dimandiin bapaknya kemudian digantiin baju masya Allah alhamdulillah dibantuin kayak gini aja udah senengnya masya Allah ya teman-teman dan ini pokoknya di dinda itu kalau pagi hari ada kalanya banyak drama teman-teman walaupun didandain sama bapaknya tapi kalau untuk bagian ngikat rambut paling nggak bisa jadi ya tetap ibunya ya teman-teman tapi nggak apa-apa ini aja udah membantu banget teman-teman karena berhubung disini tuh pas kebetulan pas aku bikin video ini tuh hari Senin jadi harus benar-benar butuh kesabaran yang extra untuk memulai hari-hari pertama ya teman-teman karena kalau hari Senin itu berangkatnya agak pagi dikarenakan upacara gitu loh teman-teman untuk baju-bajunya juga masih baru masih baru dipakai maksudnya sepatu juga masih baru dipakai dan habis ini aku mau bebernya serumah seperti biasanya lah ya untuk kali ini yang nganterin adik dinda itu bapaknya aja gitu ya biar akunya lebih legaan aja karena aku masih acakadol rupanya wais rangalo rangidor rangitan rangulon wais acak-acakan teman-teman wais urung mandi gitu ya kan jadi yaudah disini aku memutuskan untuk diantar bapaknya aja sekolahnya yang penting di sangoni tapi alhamdulillahnya kalau di tempat adik dinda itu untuk uang saku itu dijatah ya teman-teman seribu rupiah aja udah dan yang jualan itu gak sembarang gurunya gitu ya teman-teman yang jualan itu gurunya sendiri cuman nyediakan jajan-jajanan sekedarnya aja gitu dan gak boleh lebih dari seribu rupiah untuk jajannya tapi kalau adik dinda ya tetap wais habis pulang sekolah mampir tuh ku jajan jadinya sama aja bohong ya teman-teman jajannya di sekolah cuman seribu tapi habis pulang sekolah jajannya lima ribu ya berarti berapa tinggal aja dikaliin ditambahin tapi ya gak apa-apa ya kadang juga aku kayak batesin gitu teman-teman jajannya gak usah banyak-banyak toh kadang nanti habis pulang sekolah itu di rumah jajan lagi jajan lagi gitu ya toh dan alhamdulillah adik dinda udah wangi udah cantik dan aku mau pakein dulu untuk kas kakinya aku udah bedain ya teman-teman cemerong cemerong pokoknya kalau aku ngebedain adik dinda itu gak gak marem gak puas gitu kalau cuman dikit jadi aku kayak merong-merongnya biar kelihatan swager ada juga loh teman-teman anaknya itu yang gak pernah dipakein bedak sama sekali tapi itu kan sesuai dengan kebiasaan masing-masing teman-teman itu adalah hal yang terbaik menurut ibu-ibunya ataupun para ibunya teman-teman nah kalian lagi ngapain kegiatannya hari ini adakah yang lagi rebahan sambil nontonin video aku nih boleh banget yuk teman-teman ramaikan di kolom komentar kalian itu dari mana aja dan pas nonton video aku pertama kalinya itu pas nonton video apa nih boleh komen-komen juga kali ini juga aku lagi ngejemurin pakaian yang udah di apa ya keringkan tadi sebenarnya ini tuh kelanjutan video aku yang waktu aku masak-masak ya teman-teman jadi masih kelanjutannya terus-terus menerus kelanjutan gitu teman-teman kali ini cuacanya seperti biasanya panas super membahana ya teman-teman jadi alhamdulillah kalau ngejemurin pakaian seperti ini tuh kering ya oke teman-teman sambil nonton video aku disini aku mau sapa-sapa dulu buat kalian semuanya udah mampir yang udah klik dan nonton videonya sampai selesai aku mau ucapkan terima kasih selamat datang selamat bergabung semoga kalian semua suka dengan video-video yang aku share ini dan semoga video aku ini sedikit banyaknya bisa memberikan motivasi inspirasi untuk kalian semuanya kali ini aku juga mau nyapu-nyapu dulu tapi sapunya udah potong ya teman-teman jadi agak susah tapi sebenarnya aku tuh kalau sapu suka yang kayak gini loh teman-teman tapi ini kan masih ada pegangan yang besarnya jadi agak susah gitu untuk megangnya mungkin kalau sekalian diilangin itu malah enak ya teman-teman nah ini tuh banyak banget di daunan kayak daun pisang karena sekarang ini tuh di tempat aku lagi benar-benar musim apa itu layang-layangan teman-teman ya jadi layang-layangan itu kayak apa ya sedikit banyaknya ada kalanya menghibur dan ada kalanya juga merugikan menghiburnya ya buat sekedarnya aja gitu teman-teman untuk permainan dan kalau ada negatifnya itu ya merusak teman-teman kadang merusak genteng karena dia tuh apa layang-layangnya itu agak besar buat sendiri dari bambu gitu loh teman-teman jadi kalau pas gak mebur ya ceplok ningdur genteng gentengnya kadang enak sih melorot dan ceplok nah itu tadi adik dina diantar dulu sama bapaknya alhamdulillah udah lega kalau adik dina udah berangkat ya teman-teman adik dina juga tadi udah sarapan juga pokoknya udah beres semuanya lah ya udah kelar gitu ya tinggal aku ngurusin rumah gitu ya nguprek di dapur nguprek di rumah lagi lagi-lagi beberes rumah lagi-lagi masak lagi ya seperti inilah kegiatan aku setiap harinya buat kalian semuanya di pagi harinya pasti sibuk juga ya apalagi yang punya anak sekolah banyak aku aja yang satu kadang udah ribet teman-teman apalagi yang dua tiga aku salut banget dan gimana nih kabarnya kalian semuanya ya Allah tadi belum nanya kabar ya adakah yang lagi flu kayak aku ini aku ini lagi flu teman-teman makanya suaranya agak bindeng dan pas aku dubbing ini kebetulan di malam harinya alhamdulillah bisa kayak dubbing dua video teman-teman hari ini ataupun malam hari ini buat kalian semuanya pokoknya yang belum mengaktifkan tombol lonceng boleh diaktifkan dulu biar gak ketinggalan apabila aku upload video terbaru ya teman-teman dan juga buat teman-teman semua yang belum follow-follow instagram aku juga boleh banget ya teman-teman di follow-follow juga dan tiktok aku juga aku sekarang aktif di tiktok juga ya teman-teman siapa tau ada yang ingin mampir disana boleh-boleh komen-komen di kolom komentar aku ada sempat yang nanyain bun apa kalau buat video di tiktok sama di youtube itu beda kalau aku kadang-kadang gak sempat ya teman-teman itu aku kadang bikin video di youtube itu aku edit dan aku upload di tiktok teman-teman tapi kalau pas lagi senggang terus pengen moodnya bagus juga khusus buat bikin video di tiktok itu potret ya teman-teman bukan landscape jadi harus beda untuk aturannya juga beda teman-teman kalau di tiktok itu ya maksimal 3 menit kalau di youtube ya terserah kita gitu ya tau jadi gak harus ada batasnya kalau di youtube itu sesuai dengan keinginan kita aja kalau di tiktok itu ya dari minimal berapa 30 detik sampai 3 menitan kalau gak salah ya teman-teman nah disini aku juga lap-lap untuk area kamar ruang ruang tamu ya teman-teman disini dilap-lap sampai bersih kembali sampai kincelong kembali entah kenapa sulaku ini ataupun kemocengku ini dia tuh kayak udah udah sampean always melihat ya teman-teman dia tuh kayak gak awet teman-teman aku belinya tuh di toko sini terdekat 12 ribu atau berapa kayak gitu tapi dia tuh udah dipakai sekali aja udah apa di dalamnya tuh potong teman-teman jadi gak enak dipakainya tuh ini aku lanjut mau sapu-sapu alhamdulillah untuk kegiatan aku hari ini dan hari ini tuh aku bisa bikin beberapa video ya teman-teman kalau aku pas lagi semangat dan banyak kegiatan itu banyak video yang aku banyak kegiatan yang aku record gitu teman-teman tapi kalau lagi pas mager ya wes pas rahin aja males banget dan itu suami aku udah pulang aja ya teman-teman mau sarapan alhamdulillah masya Allah udah sarapan aja dan aku lanjut aja untuk beraktivitas ataupun mau beres-beres rumahnya selamat menikmati jadi ya kegiatan emak-emak kegiatan aku ya kayak gini terus ya teman-teman kegiatan yang berulang kegiatan yang setiap hari dikerjakan lagi gitu ya ya ibaratnya kayak sama aja kita makan ya teman-teman setiap hari kita makan besoknya udah lapar lagi sama dengan halnya kita bersih-bersih rumah udah disapu udah kinclong udah bersih besok nah bukan bahkan bukan besok sorenya aja udah berantakan lagi gitu ya kan tapi tetep aja dinikmatin karena kalau kita menikmati dan menjalankan menjalannya itu dengan enjoy insya Allah gak akan terasa beban ya teman-teman jangan dibuat beban lah intinya dan itu aku salah kaprah ya teman-teman wayai nyapunya di teras dulu baru di halaman lah kok ini tuh langsung aja di halaman baru di teras tapi gak apa-apa karena gak ada sampah juga cuman kayak tanah-tanah aja gitu loh teman-teman sampahnya mungkin dikit aja dan ini aku lanjut buka-buka jendela buka hurdan juga kalau ngomong-ngomong tentang hurdan aku tuh kayak udah gak sabar gitu ya kapan gitu ya pengen ganti hurdan itu warna pink gitu ya teman-teman pinki-pinki Masya Allah senengnya gitu ya kan dan ini tuh aku kayak apa ya teman-teman masih bener-bener kumpulin dulu buat beli perapot-perapot ataupun barang-barang yang pink gitu dan ini aku lanjutin aja untuk nyapu-nyapu di ruang tengah aku aku senengnya kalau warna pink ini di kamera kelihatan curah pol ya teman-teman bener-bener enak banget dipandangnya warna pinknya itu pink kayak pink fanta sedikit keungguan ya ini tuh ya tapi kayak menurut aku sih cuantik banget gitu loh teman-teman di pajangnya di kamera itu bener-bener kayak membuat hidup gitu loh ya Allah dan kalian pas nonton video aku ini udah pada sarapan belum boleh komen-komen juga di kolom komentar ya dan terima kasih banyak yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya